Bapak-Ibu pendidik, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini sengaja kami buat secara khusus bagi para pendidik di Indonesia. Di sini kami akan memberikan panduan bagi Bapak-Ibu untuk membuat video pembelajaran sebagai bagian dari penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh atau biasa disingkat sebagai PJJ. Kami juga akan soroti beberapa permasalahan yang seringkali muncul pada implementasi pembelajaran online atau daring. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh iya Bapak-Ibu, kalau memang Bapak-Ibu mendapatkan manfaat dari video ini, Bapak-Ibu bisa bagikan video ini ke rekan-rekan pendidik yang lain. Dalam situasi yang sedang kita hadapi seperti sekarang ini, tentunya ada banyak tenaga pendidik yang butuh dibantu untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Bapak-Ibu juga bisa turut membantu keberlangsungan channel YouTube Indonesia Belajar ini dengan memberikan like pada video-video yang kami buat. Dan kalau memang berkenan, Bapak-Ibu juga bisa subscribe ke channel ini. Selain itu, Bapak-Ibu juga dapat turut berkontribusi balik dengan membagikan pengalaman yang Bapak-Ibu miliki terkait pembuatan video pembelajaran dan juga penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh secara umum melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan sangat mengapresiasi setiap kontribusi yang Bapak-Ibu berikan. Sebagai sesama tenaga pendidik, kita memang mesti saling bantu demi kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, kami ingin memberikan pengantar terkait implementasi pembelajaran online atau daring yang terjadi sampai dengan minggu ketiga pasca himbauan pemerintah terkait belajar dari rumah. Di sini, kami mengutip sebuah posting Instagram memiliki akun teknik informatika. Kampus lockdown, tugas smackdown, mahasiswa down, kuotas karat, ilmu tak didapat. Posting senada juga banyak berselewuran di sosial media sebagai respons terhadap implementasi dari pembelajaran online. Pembelajaran online yang berujung pada distribusi tugas secara online. Lalu, apakah memang demikian implementasi dari pembelajaran online? Apakah implementasi pembelajaran online itu identik dengan mekanisme unggah atau upload slide mengajar dan tugas melalui platform pembelajaran online seperti Google Classroom? Apakah media online tidak memungkinkan kita sebagai tenaga pendidik untuk mengajar? Perlu diketahui, Bapak-Ibu, sebenarnya media pembelajaran online menawarkan sejumlah opsi yang bisa kita gunakan untuk mengajar siswa didik kita. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara untuk dapat mengajar secara online. Di sini, kami akan bahas dua metode atau cara yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mengajar secara online, yaitu video conference dan video pembelajaran. Video conference memungkinkan tenaga pendidik untuk mengajar secara live dan berinteraksi dengan siswa didiknya secara langsung dari jarak jauh. Metode mengajar ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang umum digunakan untuk melakukan rapat atau meeting jarak jauh secara online. Beberapa teknologi yang banyak digunakan diantaranya adalah Zoom, Skype, Google Meet, dan Cisco WebEx. Metode mengajar kedua adalah dengan merekam penyampaian materi pembelajaran dalam format video. Di sini, proses belajar mengajar tidak dilangsungkan secara live. Pendidik mempersiapkan materi pembelajaran terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat didistribusikan ke siswa didiknya. Salah satu teknologi yang umum digunakan untuk distribusi video pembelajaran adalah YouTube. Ini juga teknologi yang kami gunakan selama lebih dari satu tahun terakhir ini untuk mendistribusikan materi-materi pembelajaran yang kami hasilkan. Beberapa teknologi lain yang cukup populer adalah Coursera dan EDX. Keduanya sudah menjadi platform pembelajaran online yang digunakan oleh banyak perguruan tinggi ternama di dunia seperti Stanford, Harvard, MIT, Princeton, dan banyak perguruan tinggi ternama lainnya. Selain itu, terdapat juga layanan video pembelajaran yang berada di luar lingkup akademik seperti Udemy. Di Indonesia sendiri, salah satu layanan pembelajaran online yang cukup populer adalah Ruangguru. Nah, dari kedua metode mengajar online ini, yang paling banyak diimplementasikan dalam periode tiga pekan belajar dari rumah adalah video conference. Lalu, seberapa efektifkah video conference ini dalam menunjang proses belajar-mengajar secara online? Atau, kalau kita mau pertegas, pertanyaannya bisa diubah menjadi apakah video conference efektif untuk mengajar secara online? Nah, di sini kami berpendapat bahwa implementasi video conference untuk mengajar secara online tidak efektif. Bapak-Ibu bisa saja pro ataupun kontra dengan pendapat kami ini. Dan silakan juga untuk menyampaikan pandangan Bapak-Ibu pada kolom komentar di bawah ini. Harapannya kita bisa membuka forum diskusi yang sehat dan konstruktif demi peningkatan kualitas layanan pembelajaran online bagi siswa didik kita. Di sini kami akan soroti beberapa poin yang akan menunjang statement kami ini. Pertama-tama, kita akan soroti dari sisi pendidik terlebih dahulu. Dalam hal pemilihan teknologi sendiri, sebenarnya ini sudah kurang tepat. Teknologi-teknologi seperti Zoom, Skype, Google Meet, dan Cisco WebEx adalah teknologi yang didesain secara spesifik untuk mengakomodir kebutuhan rapat atau meeting jarak jauh. Teknologi-teknologi tersebut tidak didesain untuk mengajar. Tetapi, implementasi teknologi video conference untuk mengajar tetap harus diapresiasi sebagai bentuk kreativitas dan upaya untuk tetap dapat melangsungkan pembelajaran jarak jauh. Poin berikutnya yang mau kami soroti di sini adalah terkait kualitas koneksi jaringan internet. Beberapa pendidik, saya salah satunya, kami hanya mengandalkan koneksi jaringan internet yang ditawarkan oleh operator seluler melalui jaringan internet 4G. Dalam kondisi normal, layanan yang ditawarkan bisa dibilang sudah cukup memadai. Hanya saja setelah adanya himbawan dari pemerintah untuk bekerja dan belajar dari rumah, jumlah akses terhadap layanan tersebut pun tiba-tiba melonjak tinggi. Alhasil, kualitas koneksi jaringan internet pun mengalami penurunan. Saya pribadi sempat mengalami beberapa saat di mana koneksi jaringan internet benar-benar terputus. Tanpa koneksi jaringan internet, maka video conference pun tidak dapat terselenggara. Poin berikutnya adalah terkait peran yang kita kenakan selama berada di rumah. Sewaktu kita mengajar dari rumah, peranan yang kita emban itu tidak hanya sebagai seorang pendidik. Semisal bagi saya, sewaktu mengajar dari rumah, selain sebagai pendidik, saya juga berperan sebagai suami dan juga sebagai ayah bagi anak saya yang kebetulan masih balita. Dan peran tersebut juga memiliki tuntutan tanggung jawab yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Semisal, sewaktu saya mengajar secara live dengan video conference, bisa jadi di tengah sesi mengajar, anak saya menangis dan membutuhkan perhatian saya saat itu juga. Dan ini tidak bisa dihindari. Tidak mungkin saya sebagai seorang ayah akan membiarkan anak saya yang sedang menangis dan tetap melanjutkan sesi mengajar saya. Nah, ini adalah sebagian permasalahan yang kerap kali muncul sewaktu seorang pendidik mengajar secara online dari rumah dengan video conference. Selanjutnya, kita coba soroti dari sisi siswa peserta didik. Permasalahan terkait koneksi jaringan internet pun cukup sering dialami oleh siswa didik. Kondisi demikian tentunya akan menghalangi siswa untuk mendapatkan akses ke materi pembelajaran yang sedang disampaikan secara live oleh pendidik. Siswa yang belajar dari rumah juga mengenakan berbagai peran. Selain sebagai seorang siswa, mereka juga punya peran sebagai seorang anak, seorang kakak, seorang adik, atau juga seorang cucu. Yang mana setiap peran tersebut juga menuntut suatu tanggung jawab tertentu. Bisa saja pada saat sesi pembelajaran berlangsung, siswa yang bersangkutan diminta oleh orang tuanya untuk berbelanja ke warung, atau diminta untuk mengasuh adiknya, atau diminta untuk mencuci piring, dan berbagai aktivitas lain yang memang biasa dilakukan di rumah. Disrupsi semacam ini memang tidak bisa dihindari sewaktu seorang siswa belajar dari rumah. Dengan modal pembelajaran yang dilakukan secara live, maka disrupsi yang terjadi ini akan memotong akses siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Dan sayangnya di sini, siswa pun tidak memiliki kesempatan untuk mengulang materi yang sudah terlewat. Nah, permasalahan semacam inilah yang menjadikan kami lebih condong ke opsi kedua untuk mengajar secara online, yaitu dengan menggunakan video pembelajaran. Tetapi sebelum kita mulai mempelajari cara membuat video pembelajaran, pertama-tama kami ingin mengajak kita untuk bersama-sama menelaah latar belakang di balik penyelenggaraan pembelajaran online. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembelajaran online adalah untuk membebaskan aktivitas belajar-mengajar dari batasan ruang dan waktu. Terkait dimensi ruang, pembelajaran online memungkinkan seorang pendidik untuk mengajar dari mana saja, dan siswa didik pun dapat belajar dari mana saja. Di sini, baik pendidik dan siswa didik tidak harus berada dalam satu ruang atau lokasi fisik yang sama. Lalu terkait dimensi waktu, pembelajaran online memungkinkan seorang pendidik untuk mengajar kapan saja dan siswa didik pun dapat belajar kapan saja. Di sini, baik pendidik dan siswa didik tidak harus menyepak hati waktu yang sama untuk melangsungkan kegiatan belajar-mengajar. Nah, kalau kita cermati di sini, sebenarnya penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar berbasis video conference tidak bisa sepenuhnya menjawab kebutuhan dari penyelenggaraan pembelajaran online. Video conference memang memberikan kebebasan terkait dimensi ruang, tetapi tetap memiliki batasan terkait dimensi waktu. Nah, di sini sebenarnya sudah mulai bisa dipahami mengapa video pembelajaran menjadi opsi yang lebih baik dibandingkan video conference untuk mengajar secara online. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuat video pembelajaran? Di sini, kami akan memberikan panduan untuk membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan tiga jenis software atau program. Ketiga software ini dapat digunakan secara bebas dan gratis. Tentunya tidaklah etis bagi kita sebagai seorang pendidik untuk menggunakan software atau program bajakan. Software pertama yang akan kami perkenalkan di sini adalah focus screen. Focus screen dapat digunakan secara bebas dan gratis. Software ini bisa di install di sistem operasi Windows dan Linux. Kami akan sertakan link untuk mendownload focus screen pada deskripsi video di bawah ini. Kita akan coba demokan bagaimana cara menggunakan focus screen. Ya, Bapak-Ibu. Focus screen sendiri nanti bisa di download dari halaman homepagenya. Kalau kita ketikan di sini focus screen atau lebih tepatnya focus screen ng karena ini adalah next generation dari focus screen. nah ini alamat homepage dari focus screen. ini tampilan homepagenya. Dan Bapak-Ibu bisa mendownload focus screen dari sini nanti. Nah, untuk Bapak-Ibu yang menggunakan sistem operasi Windows Bapak-Ibu bisa mendownload focus screen dari sini. Nah, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir karena link untuk mendownload focus screen ini akan kami sertakan pada deskripsi video. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu menghafal link ini. Ya, linknya akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, di sini Bapak-Ibu tinggal download dan install pada Windows yang Bapak-Ibu menyeliti. Nah, berikutnya agar tidak berlama-lama kami akan demokan saja bagaimana cara menggunakan focus screen. Nah, kebetulan sistem operasi yang kami gunakan di sini adalah Linux tetapi tampilannya tidak akan berbeda jauh dengan Windows yang Bapak-Ibu gunakan. Focus screen. Di sini kami punya dua jenis focus screen. Ada focus screen ng dan focus screen yang lama. Nah, kita akan demokan dengan focus screen ng terlebih dahulu. Nah, ini Bapak-Ibu lebih kurang tampilan dari focus screen ng. Tampilannya cukup sederhana. Seperti ini. Kemungkinan besar yang Bapak-Ibu miliki agak sedikit berbeda di sisi kanan atas. Karena di sini kami menggunakan sistem operasi Linux maka ada logo pinguinnya. Kalau Bapak-Ibu menggunakan sistem operasi Windows mestinya ada logo Windows di sini. Ini tampilan awal dari focus screen. Kita akan coba ulas satu persatu fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh focus screen ini. Yang pertama adalah pilihan full screen di sini Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu memilih full screen artinya Bapak-Ibu akan merekam ke keseluruhan layar. Tetapi sebenarnya Bapak-Ibu juga bisa merekam sebagian dari layar Bapak-Ibu. Nah, untuk itu Bapak-Ibu bisa pilih area. Nah, di sini untuk area Bapak-Ibu tinggal tentukan Bapak-Ibu mau merekam area yang mana dan berapa besar area yang mau Bapak-Ibu rekam. Nah, di sini. Nah, kalau kita merekam dengan cara seperti ini maka yang direkam hanya bagian yang berada dalam kotak hijau saja Bapak-Ibu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan demokan dengan yang full screen. Selanjutnya adalah countdown. Countdown ini juga termasuk fasilitas yang cukup membantu Bapak-Ibu. Misalkan di sini saya beri countdown-nya adalah 5. Nah, di sini berarti sebelum melakukan proses perekaman akan terjadi proses countdown atau hitung mundur. Nah, di sini kalau kita aturnya dari 5 maka hitungan mundurnya dimulai dari 5. Nah, ini lebih kurang hal-hal utama yang mesti dikuasai dan mesti dipahami. Selanjutnya, kita akan melangkah ke tab yang kedua yaitu tab audio. Nah, di sini kebetulan mic saya tidak terdeteksi karena mic saya sedang digunakan untuk melakukan perekaman video ini. Jadi, ada sedikit bentrok. Di sisi Bapak-Ibu, kalau memang Bapak-Ibu sudah memiliki mic yang terpasang di komputer Bapak-Ibu harusnya akan muncul daftar mic-nya di sini. Dan Bapak-Ibu bisa pilih. Lalu, berikutnya di sini di bagian yang ketiga ini terkait dengan format file. Nah, di sini Bapak-Ibu tidak usah terlalu pusing ya. Bapak-Ibu bisa saja langsung memilih pilihan yang default. Defaultnya adalah MKV video kodecnya adalah X264. Untuk Bapak-Ibu yang memang memahami terkait dengan format video dan audio Bapak-Ibu bisa melakukan pemilihan format video dan audio yang memang Bapak-Ibu inginkan di sini. Tapi kalau memang Bapak-Ibu tidak memiliki pengetahuan terkait dengan format video dan audio, Bapak-Ibu tidak perlu melakukan perubahan apapun dari pilihan default yang sudah disediakan ini. Selanjutnya, kita akan melangkah ke tab berikutnya. Di sini ada beberapa pilihan. Yang paling penting adalah pilihan video part. Nah, video part ini akan menentukan lokasi di mana video tersebut akan disimpan. Karena kan di sini kita akan melakukan perekaman video ya, Bapak-Ibu. Dan setelah proses rekaman yang selesai, maka videonya kan harus disimpan. Kita harus tentukan lokasi penyimpanan dari file video tersebut. Nah, untuk kasus saya, lokasinya ada di sini nih, Bapak-Ibu. Nah, saya rasa seperti ini. Ini adalah poin-poin penting yang mesti dikuasai. Oh iya, ada satu lagi Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu memang ingin menampilkan wajah Bapak-Ibu di layar rekaman dan memang Bapak-Ibu juga sudah memiliki webcam, maka Bapak-Ibu bisa pilih pilihan yang di bawah ini, Bapak-Ibu. Nah, kebetulan untuk kasus saya, saya tidak memiliki webcam dan saya tidak memiliki kamera, maka saya tidak bisa mengaktifkan pilihan yang ini. Oke, tapi kalau Bapak-Ibu punya webcam dan punya kamera yang sudah dihubungkan dengan komputer, ya Bapak-Ibu bisa aktifkan pilihan ini sehingga wajah Bapak-Ibu bisa muncul ya entah di kanan bawah atau di kiri bawah, ya. Atau bisa juga Bapak-Ibu atur posisinya. Oke, lebih kurang seperti itu Bapak-Ibu terkait dengan pengenalan dari Focus Screen NG. Nah, agar tidak berlama-lama, kita akan coba langsung saja demokan bagaimana proses merekam video dengan menggunakan Focus Screen NG ini. Nah, di sini kita bisa menekan tombol Start, ya. Begitu tombol Start yang ditekan, ada Countdown Timer, ya. Karena kita tadi set Countdown Timer-nya mulai dari 5, maka munculnya juga mulai dari 5. Nah, di sini, ya, proses rekamannya sudah mulai berjalan, nih, Bapak-Ibu. Artinya, apapun yang kita lakukan di layar monitor, ya, atau di layar komputer ini akan terekam sebagai file video, ya. Oke, misalkan di sini Bapak-Ibu mulai membuka slide presentasinya, ya. Dan Bapak-Ibu mulai mempresentasikan slide Bapak-Ibu, misalkan, ya. Maka apapun yang Bapak-Ibu presentasikan di sini akan terekam di dalam video. Oke, kita coba akhiri, ya, sesi rekamannya. Kita lihat di sini, ya. Focus Screen-nya kita buka, lalu kita tekan tombol Stop di sini. Oke. Nah, kalau Bapak-Ibu mau langsung memainkan atau memutar hasil rekamannya, ya, Bapak-Ibu bisa juga menekan tombol Play yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat, Bapak-Ibu, ya. Ini adalah hasil rekamannya. Ya, cukup mudah, ya, Bapak-Ibu, proses merekamnya. Nah, sayangnya di sini audio saya tidak terdeteksi, ya. Makanya suara saya tidak bisa masuk di sini. Oke, lebih kurang seperti ini, Bapak-Ibu. Harapannya bisa dipahami, ya. Ini adalah aplikasi yang gratis dan open source. Bisa berjalan di Linux maupun di Windows. Bapak-Ibu tidak memerlukan lisensi ataupun tidak harus membayar apapun juga untuk mendapatkan software ini. Nah, kalau Bapak-Ibu mau mengambil filenya atau mendapatkan filenya, Bapak-Ibu juga bisa menekan tombol folder di sini. Ya. Nah, begitu Bapak-Ibu menekan tombol folder, ya, Bapak-Ibu langsung diarahkan ke lokasi dari filenya. Nah, Bapak-Ibu bisa ganti nama filenya, misalkan, sesuai dengan judul atau materi pembelajaran yang Bapak-Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, file ini bisa Bapak-Ibu kirimkan atau postkan ke Learning Management System yang Bapak-Ibu gunakan. Ya, misalkan di sini kami akan coba demokan, ya, Bapak-Ibu. Kami akan host atau kami akan distribusikan video ini ke Google Classroom. Nah, di sini kami rename dulu. Kita beri nama Video Pembelajaran 1. Oke. Lalu selanjutnya, kami akan buka Google Classroom di sini. Di sini posisi saya sebagai guru 1, ya. Dan saya memiliki sebuah kelas biologi. Saya akan coba buat atau kirimkan atau distribusikan materi pembelajaran ini atau video pembelajaran ini ke siswa saya. Saya coba buat dulu topik, misalkan Video Pembelajaran. Oke. Lalu berikutnya saya coba Create Materials, ya. Video Pembelajaran pertama, misalkan. Oke. Dan kita bisa unggah videonya dengan menekan tombol Add di sini. Lalu kita sertakan file, ya. Lalu kita tinggal arahkan saja ke posisi dari video yang baru saja kita buat tadi. Kalau sudah kita unggah atau kita upload videonya. Lalu kalau sudah kita bisa tuliskan pengumuman ke siswa untuk mempelajari video ini. Siswa dimohon untuk mempelajari materi yang disampaikan melalui video pembelajaran ini. Seperti itu. Oke. Kalau sudah kita bisa pause. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran atau belum memiliki pengalaman untuk menggunakan Google Classroom di channel Indonesia Belajar ini kami juga pernah mengulas tahapan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mulai mempelajari Google Classroom bahkan sampai bagaimana cara untuk menyelenggarakan ujian secara online pendistribusian tugas secara online dan juga rekapitulasi ini lainnya. Jadi, buat Bapak Ibu yang penasaran Bapak Ibu bisa cek saja video pembelajaran di channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, itu adalah cara untuk melakukan screen recording atau membuat video pembelajaran dengan menggunakan Focus Screen NG. Nah, software kedua yang akan kami perkenalkan berikutnya adalah Screen Castify. Screen Castify dapat diinstal di atas Google Chrome. Nah, di sini kita mesti menggunakan Google Chrome sebagai web browser. Kita tidak bisa menggunakan Firefox sebagai web browser. Kami juga akan sertakan link untuk mendownload Screen Castify ini pada deskripsi video di bawah ini. Nah, kalau untuk mendapatkan Screen Castify kita akan coba menuju ke halaman homepage-nya screencastify.com Bapak Ibu tidak usah khawatir karena kami akan menyertakan link untuk mendownload Screen Castify ini atau link untuk menuju homepage Screen Castify ini pada deskripsi video di bawah ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung menekan tombol install to Chrome atau kalau tidak menemukan tombolnya Bapak Ibu juga bisa langsung menuju ke webstore. Nah, ini halaman webstore-nya. Kami juga akan sertakan link untuk menuju halaman webstore ini pada deskripsi video di bawah ini. Pada halaman webstore Bapak Ibu bisa mencari atau mengetikan Screen Castify. Lalu di-enter. Screen Castify di sini kami salah ketik. Oke. Nah, setelah mendapatkan Screen Castify ini logonya atau ini menunya Bapak Ibu bisa klik di sini untuk melihat dan membaca deskripsi lebih lanjut. Bahkan juga ada demonya. Bapak Ibu bisa pelajari demonya. Lalu untuk melakukan instalasi Screen Castify di atas Google Chrome caranya Bapak Ibu cukup menekan tombol Add to Chrome di sini. Lalu pilih pilihan Add Extensions. Nah, di sini kita akan tunggu beberapa saat proses downloadnya bisa memakan waktu yang tergantung koneksi internet kita. Kalau koneksi internetnya cepat seperti sekarang ini proses downloadnya pun bisa cepat. Nah, di sini Bapak Ibu proses instalasi Screen Castify sudah selesai. Kalau proses instalasinya sudah selesai ya Bapak Ibu langsung bisa mendapatkan tombol seperti ini. Langkah berikutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mendaftarkan diri ke Screen Castify. Nah, di sini Bapak Ibu harus membuat akun di Screen Castify. Kami akan demokan bagaimana proses untuk membuat akun di Screen Castify ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google yang Bapak Ibu miliki. Nah, misal di sini kami ingin menggunakan akun Guru 1. Nah, di sini karena Guru 1 belum memiliki subscription kita bisa menekan tombol subscribe now. Nah, di sini Bapak Ibu tidak usah khawatir ya karena memang Screen Castify ini berbayar tetapi nanti saya akan jelaskan sebenarnya tidak harus berbayar pun kita masih bisa menggunakan Screen Castify dengan menggunakan free subscription. Oke, berikutnya kita akan coba untuk menggunakan Screen Castify di sini caranya ya Bapak Ibu bisa klik logo yang ada di kanan atas ini lalu Bapak Ibu akan dihantarkan ke halaman login lagi ya. Nah, di sini ada pilihan yang sebaiknya atau kami sarankan untuk dipilih ya. Karena pilihan ini akan secara otomatis menyimpan video yang sudah dihasilkan ke akun Google Drive kita. Nah, di sini pertama-tama kita login dulu atau sign in dengan Google Account kita. kita pilih juga di sini sign in with Google kita pilih lagi guru 1 di sini lalu kita pilih izinkan ya karena kita mengizinkan Screen Castify untuk mengupload videonya langsung ke Google Drive milik kita. Nah, berikutnya kita menyetujui untuk mengaktifkan kamera dan microphone dan juga Drawing Annotation Tools kami akan jelaskan ini nanti. Kita next saja di sini kita pilih Allow untuk mengizinkan lalu di sini karena posisi kita sebagai pendidik atau pengajar kita akan pilih Educator. Oke, nah di sini tergantung ya kalau Bapak Ibu sebagai pendidik di tingkat sekolah Bapak Ibu bisa pilih Great School tapi kalau Bapak Ibu berprofesi sebagai pendidik di tingkat perguruan tinggi Bapak Ibu bisa pilih College atau University. Nah, di sini kita akan pilih Great School dan proses instalasinya pun sudah selesai sampai di sini Bapak Ibu jadi sebenarnya tahapannya cukup mudah ya Bapak Ibu. Agar tidak berlama-lama kami juga akan langsung saja demokan bagaimana cara untuk menggunakan Screen Castify ini. Caranya cukup mudah Bapak Ibu tinggal klik saja tombol Screen Castify di sisi kanan atas ini. Lalu Bapak Ibu bisa akses microphone-nya yang mana di sini. Kalau Bapak Ibu punya webcam juga bisa diaktifkan webcam-nya. Nah, di sini webcam-nya tidak terdeteksi berarti hanya microphone. Lalu Bapak Ibu di sini ada pilihan Show More Options Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, di sini untuk mengakses ke beberapa hal tambahan yaitu salah satunya adalah countdown. Nah, di sini ada countdown timer-nya. Countdown timer-nya juga Bapak Ibu bisa set mau mulai dari 3 detik, 5 detik, atau 10 detik. Nah, di sini kami akan mulai dari 3 detik saja. Oke, lalu berikutnya drawing tools-nya juga bisa diaktifkan atau tidak. Saya akan beri penjelasan lebih lanjut mengenai drawing tools ini. Lalu berikutnya kalau punya webcam dan kalau webcam-nya terdeteksi, ya, Bapak Ibu juga bisa aktifkan di sini. Lalu sudah, tanpa berlama-lama kita akan coba langsung saja demokan cara untuk merekam layar dengan screen Castify. Kita akan coba klik di sini, ya, rekrut, ya, lalu kita tinggal pilih saja layarnya mau direkam, lalu kita tinggal menekan tombol share di sini. Oke, lalu mulai ada proses countdown, ya, dan di sini sebenarnya proses perekaman sudah berjalan, Bapak Ibu. Ya, nah, di sini semisal saya mau mempresentasikan slide presentasi yang sebelumnya, ya, saya present di sini, oke, lalu saya tinggal bilang, Halo Bapak Ibu, selamat datang di slide presentasi ini atau di materi pembelajaran ini. Semoga materi pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian Bapak Ibu, saya akhiri presentasi saya. Nah, misalkan seperti itu. Dan yang menarik dari sini adalah, ya, kita juga punya akses ke sini Bapak Ibu, ya, ada yang namanya Drawing Tools. Nah, ini yang namanya Drawing Tools, Bapak Ibu. nah, Drawing Tools ini akan membantu kita untuk membuat coretan-coretan pada layar rekaman kita, ya. Nah, misal seperti ini. Oke, jadi kita bisa memberikan highlight atau coretan-coretan. Kalau kita mau melakukan penghapusan, ya, kita bisa memanfaatkan eraser di sini. pilih logo erasernya, lalu kita coba hapus. Nah, seperti ini. Tetapi kalau kita mau menghapus keseluruhan coretan yang pernah kita buat, kita bisa menuju ke eraser, lalu kita pilih tombol yang di sini, Wipe Screen Clear. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, cukup mudah ya Bapak Ibu, dan sangat-sangat membantu sekali. Lalu, kalau kita mau mengakhiri sesi recording kita, ya, kita bisa menekan tombol Stop Sharing di sini. Nah, setelah kita menekan tombol Stop Sharing, maka kita juga akan langsung diarahkan ke halaman yang ada di sini. di sini kita coba skip tour saja. Nah, ini adalah halaman editor. Ya, kita bisa melakukan editing. Salah satu editing sederhana yang mungkin bisa kita lakukan adalah untuk melakukan trimming. Nah, trimming itu berarti untuk memotong video pada sisi kiri dan sisi kanan, atau memotong video di bagian awal dan bagian akhir. Nah, kalau kita mau memotong, ya, kita tinggal geser-geser saja, Bapak-Ibu, tombol guntingnya. Misalkan kita mau memulai video kita dari sisi sebelah sini, ya, berarti kita tinggal potong saja nantinya. Oke, nah, ini preview-nya, ya, bisa di-pause, bisa di-play, ya. Lalu, kalau mau bagian sisi akhir kita potong, juga kita bisa lakukan pergeseran tombol guntingnya. Kalau kita sudah cukup senang dengan posisi video kita yang dimulai dari titik ini sampai dengan titik ini, kita bisa melanjutkan dengan menekan tombol save trim di sini. Oke, lalu kita tinggal pilih trim. Nah, di sini terjadi proses pemotongan sisi kiri dan sisi kanan dari video kita. Nah, di sini proses streamingnya sudah selesai, ya. Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengubah judul dari atau nama file video yang dihasilkan, atau judul dari video yang dihasilkan. Sebagai contoh, di sini kita mau beri judul saja video pembelajaran kedua, misal. Oke. Nah, yang menarik dari Screencastify adalah kita juga bisa langsung secara otomatis men-sharekan video kita ke Google Classroom dari menu Screencastify-nya. Caranya di sini kita tinggal klik saja, ya, share to classroom. Lalu kita langsung diarahkan ke halaman Google Classroom yang kita miliki. Di sini kita tinggal pilih saja kelas mana yang mau kita pilih untuk sharing videonya. lalu kita tinggal pilih action-nya. Misalkan di sini action-nya adalah Create Materials, ya. Lalu kita pilih Go. Oke, lalu di sini sudah langsung ya Bapak-Ibu judulnya disesuaikan yaitu video pembelajaran kedua. Lalu kita tinggal beri deskripsi saja. Silakan siswa untuk mempelajari materi pada video kedua ini. seperti itu. Kalau sudah kita juga bisa atur topiknya. Kita masukkan topiknya ke video pembelajaran di sini. Kalau sudah kita bisa pause. Dan selesai. Cukup mudah sekali Bapak-Ibu prosesnya. Karena Screencastify ini memang sudah ada integrasi yang begitu smooth sekali dengan produk-produknya Google. Nah di sini bagi Bapak-Ibu yang punya YouTube channel ya Bapak-Ibu juga bisa langsung post materi pembelajaran ini ke YouTube channel Bapak-Ibu masing-masing. Tinggal pilih saja pilihan Publish to YouTube lalu tinggal pilih YouTube channel yang Bapak-Ibu memiliki. Prosesnya sangat mudah sekali. Dan kalaupun Bapak-Ibu butuh untuk mendownload filenya atau file videonya Bapak-Ibu bisa pilih ke pilihan download di sini. Pilih download saja lalu proses downloadingnya berjalan. Nah di sini videonya bisa diakses di folder download. Nah ini adalah videonya ya video pembelajaran kedua. Kalau sudah di download kita bisa play secara lokal di komputer kita. Nah ini adalah video kedua yang dihasilkan dengan menggunakan screen Castify tadi. Cukup mudah ya Bapak-Ibu pembuatan atau proses pembuatan videonya. Nah itu tadi adalah screen Castify. cara membuat video dengan screen Castify juga sangat mudah sekali. Dan proses integrasi dengan Google Classroom serta integrasi dengan YouTube pun begitu sederhana. Tetapi screen Castify bukan berarti tanpa kelemahan. Kita akan coba lihat kelemahan dari si screen Castify ini. Screen Castify ini termasuk produk berbayar. Artinya bukan produk yang sebenarnya gratis. Tetapi kita masih tetap bisa menghasilkan atau membuat video pembelajaran gratis dengan screen Castify selama durasi videonya tidak lewat dari 5 menit. Artinya selama kita membuat video pembelajaran yang durasinya pendek-pendek dalam artian di sini adalah 5 menit maka kita tetap bisa menggunakan screen Castify dengan bebas. Nah untuk kebutuhan membuat video pembelajaran dengan durasi yang lebih panjang dari 5 menit maka kita perlu melakukan subscription atau berlangganan. Di sini juga ada yang namanya Education Discount kalau kita aktifkan di sini. Kalau kita sebagai pendidik kita mendapatkan potongan 40% di mana biaya subscription-nya adalah 29 dolar per tahun. Nah ini yang perlu diingat di sini adalah biayanya per tahun Bapak Ibu bukan per bulan bukan per hari bukan per penggunaan tetapi per tahun. Dan menurut kami biaya sekian ini masih cukup reasonable atau cukup masuk akal khususnya bagi kita yang memang rutin dan sering dalam membuat video pembelajaran. Nah di sini kami juga ingatkan Bapak Ibu untuk tidak tergesa-gesa membeli dan berlangganan Screen Castify coba dulu Bapak Ibu fitur gratisnya walaupun hanya video berdurasi 5 menit tetapi kalau Bapak Ibu rutin membangun atau membuat video pembelajaran ya maka kemampuan Bapak Ibu dalam menghasilkan video pun akan meningkat. Nah setelah kemampuan Bapak Ibu meningkat baru Bapak Ibu mulai memutuskan apakah Bapak Ibu mau membeli atau membayar layanan ini atau tidak. Jadi kami ingatkan sekali lagi jangan tergesa-gesa ya Bapak Ibu. Selanjutnya software ketiga yang akan kami perkenalkan berikutnya adalah Loom. Nah serupa dengan Screen Castify Loom juga nanti akan diinstal di atas Google Chrome. Kami akan sertakan link untuk mendownload Loom pada deskripsi video di bawah ini. Nah kita akan coba lihat Loom kali ini ya Bapak Ibu. Saya buka dulu Loom. Loom ini sangat mirip sekali dengan Screen Castify. Cara penggunaannya juga mudah. Yang menarik dari Loom adalah Loom ini menawarkan versi gratis dan benar-benar gratis untuk produk premium mereka selama kita bekerja sebagai pendidik dan bisa dibuktikan dengan menggunakan email akademik kita. Jadi disini juga ada Get Loom for free. Nanti kita akan jelaskan bagaimana tahapan untuk mendapatkan Loom ini secara gratis. Misalkan disini kita sign off dengan Google. Kita menggunakan akun akademik kita disini karena kita sudah berlangganan Buildsuit for Education. Nah disini karena kita sebagai pendidik kita bisa pilih pilihan Education. Lalu kita lakukan proses berikutnya dengan menekan tombol Continue. Lalu disini kita cukup menggunakan yang Chrome Extension. Kalau sudah kita bisa Continue juga disini. Kita langsung diarahkan ke halaman Loom pada Webstore. Langkah berikutnya Bapak Ibu bisa baca detailnya disini. Kalau mau Bapak Ibu juga bisa menonton video panduan penggunaan Loom juga yang disediakan oleh Loom-nya langsung. Atau kalau mau langsung melakukan proses instalasi Loom pada Chrome Bapak Ibu tinggal menekan tombol Add to Chrome disini. Lalu pilih pilihan Add Extensions maka akan terjadi proses download extension-nya. Kalau sudah Loom akan secara otomatis terinstall disini. Kita bisa close disini. Nah ini adalah logo milik Screencastify dan ini adalah logo milik Loom. Disini agar tidak berlama-lama kita akan coba langsung demokan saja bagaimana cara untuk menggunakan Loom. Misalkan disini saya mau mempresentasikan materi ini. Lalu berikutnya saya coba buka Loom-nya. Lalu dia akan minta izin untuk menggunakan microphone. Kita kasih izin. Pilih Allow disini. Lalu berikutnya ada beberapa tour. Kita skip saja disini tour-nya. Disini kita juga ada pilihan apakah kita mau merekam screen dengan kamera atau kita hanya merekam screen-nya saja. Untuk kasus saya disini kebetulan saya tidak memiliki webcam maka saya akan pilih yang screen only. Disini juga ada pilihan show advanced options bisa dipilih. Ada beberapa pilihan yang bisa kita atur disini. Kalau kita mengaktifkan kita bisa aktifkan kalau kita mengaktifkan kita juga bisa non-aktifkan disini. kita hide saja kita sembunyikan dulu dan kita akan coba langsung merekam video kita. Disini kita tinggal tekan tombol start recording lalu kita tinggal pilih screen mana yang mau kita record ini sama persis ya bapak ibu dengan screen castify kalau sudah kita tinggal tekan tombol share disini ada countdown timer dan proses recording pun sudah bisa mulai berjalan disini kita tinggal mulai berpresentasi misalkan halo bapak ibu selamat pagi berikut adalah video panduan membuat video pembelajaran yang kami buat bagi bapak ibu harapannya video ini bisa membantu bapak ibu dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan seterusnya dan seterusnya bapak ibu bisa langsung mulai mengajar dengan lom ini nah kalau sudah ya kalau sudah selesai kita bisa mengakhiri rekamannya dengan menekan tombol stop sharing yang ada disini stop sharing lalu kita diarahkan ke halaman tertentu disini halaman milik loom disini ada ucapan selamat your first loom video ini video pertama anda kita tinggal tekan tombol let's go saja disini juga sama kita diminta untuk membuat semacam judul untuk video kita misalkan kita beri nama saja video pembelajaran ketiga disini kita bisa scroll ke atas disini ini tipsnya kita tekan i'll do later saja nah lebih kurang seperti ini bapak ibu video yang dihasilkan kalau bapak ibu mau mendownload videonya bapak ibu bisa download dengan menekan tombol ini download disini lalu video yang sudah didownload tadi bisa bapak ibu post ke google classroom nah yang cukup disayangkan adalah loom fasilitasnya tidak seperti screencastify loom ini tidak bisa terintegrasi secara langsung dengan google classroom nah ini sangat berbeda sekali dengan screencastify kalau kita pakai screencastify kita bisa langsung post video kita ke google classroom kalau kita mau melakukan editing pada video kita kita bisa pilih pilihan trim disini bapak ibu lalu untuk memulai proses trimming atau pemotongan bapak ibu bisa menekan tombol start trimming nah disini sedikit berbeda bapak ibu justru area yang di blok warna merah ini adalah area yang mau kita potong atau area yang mau kita buang misalkan disini kita mau buang area awal ini lalu berikutnya kita tinggal tekan tombol kalau sudah kita tinggal pilih yang publish changes untuk menyimpan hasil perubahannya kalau sudah videonya bisa di download ulang kalau mau lalu lokasi dari videonya bisa kita akses di file manager kita atau di explorer kita disini bapak ibu dan posisinya biasanya ada di folder download nah ini bapak ibu ini adalah video pembelajaran ketiga kalau kita mau play videonya bapak ibu bisa double klik nah ini adalah video yang baru saja dibuat dengan menggunakan loom bagaimana bapak ibu prosesnya cukup mudah kalau kita mau upload video ini ke google classroom juga sama prosesnya bapak ibu bisa buka google classroom dulu lalu kita coba arahkan ke video pembelajaran disini kita masuk ke classwork dulu mohon maaf lalu kita coba buat material baru disini kita beri saja nama video pembelajaran ketiga disini kita harus melakukan proses ini lagi karena loom tidak memiliki integrasi dengan google classroom makanya kita perlu melakukan proses unggah videonya secara manual disini kita akan pilih video pembelajaran ketiga oke kalau sudah kita tinggal upload atau unggah saja file videonya lalu berikutnya kita bisa beri deskripsi disini ya misalkan ini adalah video pembelajaran ketiga seperti itu kalau sudah kita bisa masukkan ke topik video pembelajaran lalu kita tinggal post saja video ini ke google classroom nah seperti kami sampaikan sebelumnya ya loom ini cukup generous atau cukup berbaik hati karena loom juga menyertakan fasilitas premium yang gratis bagi kita sebagai seorang pendidik selama kita menyertakan email dari institusi kita nah disini kan ada tulisannya as a verified teacher or student we have applied 100% discount to your loom pro subscription artinya selama kita sebagai guru ataupun sebagai siswa dan bisa kita buktikan dengan menggunakan email yang valid email akademik yang valid maka kita bisa mendapatkan discount 100% alias gratis nah untuk mendapatkan akses gratis tersebut kita perlu melakukan proses pengajuan dulu caranya bapak ibu bisa menuju ke bagian pricing disini nanti bapak ibu akan dihadapkan pada beberapa pilihan nah disini kita bisa pilih pilihan yang ini bapak ibu free for teacher and students walaupun saat ini sebenarnya kita sudah berada di plan yang ini secara otomatis begitu kita mendaftarkan diri ke loom kita sudah langsung diberikan akses ke yang pro atau professional edition tetapi aksesnya ini hanya untuk 30 hari nah kalau kita mau mendapatkan akses terhadap professional edition yang unlimited atau tidak terbatas kita bisa manfaatkan momen kali ini karena saat ini kondisinya tidak baik dan banyak juga beberapa perusahaan IT yang cukup berbaik hati salah satunya loom yang memberikan layanan gratis untuk guru dan siswa nah bapak ibu bisa klik saja disini lalu berikutnya bapak ibu akan dihadapkan pada halaman panduan bagaimana cara untuk mendapatkan loom secara gratis intinya mudah saja bapak ibu bapak ibu cukup menggunakan email akademik bapak ibu lalu bapak ibu tinggal kirimkan email bapak ibu ke alamat ini education at loom.com dan bapak ibu bisa sampaikan bahwa saya adalah seorang guru dan kalau boleh kalau memungkinkan dan kalau diizinkan saya akan sangat senang sekali untuk mendapatkan loom yang professional edition untuk menunjang proses belajar mengajar saya di sekolah nah bapak ibu bisa ungkapkan permohonan tadi dengan menggunakan email akademik bapak ibu masing-masing dan ditujukan ke alamat email education at loom.com kebijakan semacam ini baru mereka berlakukan di bulan Maret ya tanggal 12 tahun 2020 sebagai respon mereka terhadap pandemik covid-19 ini jadi bagi bapak ibu manfaatkan sebaik-baiknya peluang dan kesempatan yang diberikan ini oke berikutnya kita akan coba lanjut atau kembali ke slide presentasi ya tadi sampai di titik ini kita lanjutkan presentasinya setelah kita mempelajari beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran selanjutnya kita akan coba soroti lebih lanjut terkait kelebihan dan kekurangan dari video pembelajaran kelebihan utama yang pasti ditawarkan oleh video pembelajaran adalah fleksibilitas terkait ruang dan waktu disini baik pendidik maupun siswa didik tidak harus sepakat terkait ruang dan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar pendidik dapat mengajar kapanpun dan dari manapun demikian juga halnya dengan siswa didik disini saya sebagai pendidik masih bisa tetap menemani anak saya bermain di rumah sembari membuat perencanaan materi mengajar biasanya saya akan memastikan pena dan kertas tidak pernah jauh dari saya sehingga ketika saya memiliki ide terkait bagaimana suatu materi pembelajaran mesti disampaikan dalam format video saat itu juga saya dapat mencatatnya dan berdasarkan pengalaman saya justru dengan cara seperti ini ada banyak ide kreatif yang bermunculan lalu di malam hari ataupun di saat anak saya sudah tertidur saya bisa mulai melakukan proses rekaman kelebihan kedua dari pemanfaatan video pembelajaran untuk mengajar online adalah terkait kualitas dari materi pembelajaran yang disampaikan proses pembuatan video pembelajaran yang baik selalu diawali dengan perencanaan yang matang sebelum memulai proses rekaman pengerjaan video pembelajaran tidak bisa salah-salan dan hanya mengutamakan kuantitas perlu diingat Bapak Ibu tujuan dari pembuatan video pembelajaran bukanlah sekadar untuk mencari viewer melainkan kita memiliki juga tanggung jawab moral untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa video pembelajaran juga memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan review terhadap materi yang kita sampaikan sebelum video tersebut didistribusikan ke siswa dengan demikian maka kualitas dari materi yang disampaikan juga bisa dipastikan baik kelebihan selanjutnya adalah siswa didik juga dapat dengan mudah melakukan review terhadap materi pembelajaran yang sedang dipelajarinya bila didapati materi yang dirasa sulit siswa dapat melakukan pause dan mengulang materi tersebut tanpa harus merasa sungkan disini video pembelajaran menawarkan kendali lebih bagi siswa dalam belajar kelebihan terakhir yang akan kami soroti adalah terkait portfolio mengajar kemampuan kita dalam mengajar akan nampak jelas dari setiap video pembelajaran yang kita hasilkan dan ini dapat kita jadikan portfolio kita sebagai penaga pendidik dari sejumlah kelebihan yang ditawarkan pemanfaatan video pembelajaran untuk mengajar online bukan berarti tanpa kelemahan salah satu kelemahan utama ada di sisi interaksi karena proses belajar mengajar tidak diselenggarakan secara live maka pendidik tidak dapat merespon setiap pertanyaan siswa dengan cepat nah demikian video panduan untuk membuat video pembelajaran sebagai upaya untuk mengajar secara online bila mana bapak ibu memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan melalui video ini bapak ibu juga dapat menanyakannya melalui kolom komentar di bawah ini bapak ibu yang sudah memiliki pengalaman terkait pembuatan video pembelajaran bapak ibu juga dapat membagikan pengalaman bapak ibu melalui kolom komentar di bawah ini harapannya kita bisa memulai proses diskusi yang menarik semoga video ini bermanfaat bagi bapak ibu jangan lupa untuk like share dan subscribe karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya salam Indonesia belajar banyak belajar biar bisa bantu banyak orang